Intro Aduh, Bapak Rusu ngomong apa ya? Ya, intinya sih Bapak, ya terima kasih dengan terima kemari. Biar karena kebaikan adik, Aluf yang bales. Ini aja yang malu mata. Sampai enak kok gitu asamretnya naik ya? Ini siapa? Perkenalkan saya kentos, Yonseul Pak Haji. Geng, geng. Iya. Kasian ya Pak, Aluf sampai sakit kayak gini. Pan sebelumnya dia suka bulak balik ke apotik. Nah terus ngurusin pemakaman, gimana? Orang nggak bisa sakit. Ini Tamagotchi, Pak? Oh iya, itu yang dikasih emaknya si Alif pagi masih kecil. Kali pagi saya baru aja bangun. Tetep aja itu aja yang dipegain sama dia. Kayak anaknya gitu lah. Mungkin masih kangen sama ibunya ya Pak? Ya mungkin, mungkin. Kalau seperti itu sih pasti iyalah. Kalau saya pikir-pikir jadi kesian juga tuh anak saya si Alif. Anak sematawayang. Ditambah lagi ibunya pergi udah lebih dari 20 tahun. Eh yang anehnya, baru aja ketemu bulan sebulan. Ya namanya umur kekuasaan tua meninggal. Pak maaf ya, saya harus balik ke kantor. Sama kantos juga. Iya. Apa ini? Pak Aji. Kenapa? Mau pernisi, mau balik dulu. Yaudah. Apa nggak makan di sini aja nginep gitu? Wuh! Yang atas jarak tinggi nanti. Yuh, baiknya. Yuh! Gimana aku bisa anter? Tidak usah. Bapak di sini aja temenin Alif, Pak. Bener nih? Iya. Emang berani pulang? Berani Pak Aji. Yaudah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe. Ya Allah. Mas Kentos kemana sih? Mas abis ngantrin mas Alif langsung kagak ada kabar. Jadinya mau bilang, aku ngantrin baby gemoy setiap hari. Hujan hatiku, biji matahariku. Kret! Jadinya mau pulang, susah dihubungin. Git, saya mau kamu bantuin Kentos jadi pengacara Reni. Saya nggak mau ada yang lebih diuntungkan di sini. Dan kamu pastiin bahwa semua dapat haknya masing-masing. Terutama soal hak asu anak dan biaya bulanan anak. Karena Reni lebih berhak mendapatkan itu. Iya mbak. Siap mbak. Cahaya hidung. Patap. Maaf mbak. Ijen angkat. Permisi. Hahaha. Hei. Hei. Loh gimana tuh ya? Mesti nge-drop lagi nih gimana sih? Nur pasti marah kalau nggak diangkat ini. Git. Atau aku pinjem HPmu ya Git. HPku ini gampang error. Suka nge-drop. Soalnya aku sering ngejatuhin. Boleh ya Git. Boleh lah. Boleh please. Atau Git. Git. Boleh ya Git. Iya iya. Hei. Makasih ya Git. Makasih. Tos. Yuk. Cahaya hidupku tuh. Cahaya hidupku tuh. Tendur. Hei. Angkat kek mas. Hih. Nyambut tapi langsung nggak aktif. Gimana mau ngangkat 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 ngangkatnya susah lu kentos. Eh lah. Kuas aja lu. Ah. Ah. Apakah gua izinnya lu ngintipin gua lagi kalo mandi. Uh. Main ganti-ganti nama orang aja Tos. Udah bukannya gitu. Uh. Nur kan emang hatinya cahaya. Iya. Tapi itu loh. Di belakangnya ada kata-kata hidupku. Alay tau nggak? Uh. Uh. Ketahuan ya. Kamu tuh emang nggak berpengalaman dalam dunia percintaan. Tak kasih tau. Pentingnya nama kontak seseorang dalam HP kita itu ditentukan sesuai kedudukan mereka di hati kita. Iya kan pak? Iya. Lu kan? Iya. Asal kamu tau ya Git. Dulu hidupku sebelum kenal Nur semuanya penundang kegelapan. Namun setelah Nur masuk dalam hari-hariku. Hidupku penuh dengan warna. Hmm. Aku jadi lebih semangat. Beda sama hari-hari yang sebelumnya. Asal kamu tau. Nur bagiku itu segalanya. Makanya nggak salah kan. Kalo aku kasih nama cahaya hidupku. Aku juga kepengen nama kita menjadi. Kenur. Ken Tos. Dan Nur. Wow. Kokil kan? Iya. Ansitos. Disingkat-singkat kaya gitu. Kalo mas Alif namain aku di kontak handphonenya apa ya? Natasha? Natasha Aryapura? Atau Natasha pengacara? Apa ya? Mbak. Mbak. Kita mau lanjut meetingnya. Iya. Iya dong. Sampai mana? Sampai mana? Sampai mana sih? Enggak sampai mana-mana. Sudah selesai mbak. Masa sih? Iya kita bantuin saya kan. Eh. Coba bantuin. Tuh. Nanti di sini apa di luar sayang kita? Di luar lah. Oh. Ayo. Ayo. Bu. Eh HPnya gimana? Pinjem. Iya. Mbak permisi dulu ya. Siapa? Apa yang mana? Kit. 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 Terima kasih.